Intro Kejuaraan catur junior antar pelajar tingkat sekolah dasar dan madrasah Ibtidakiyah Mugakab ini berlangsung di ruang kelas madrasah Sanawiyah MTS Muhammadiyah Sumerejo Bojonegoro. Sebanyak 74 atlet catur level junior turut ambil bagian dalam kejuaraan ini. Mereka berasal dari sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Peserta terbagi dalam dua kelompok putra dan putri, yakni kelompok putra diikuti 52 atlet dan kelompok putri sebanyak 22 atlet. Aturan pertandingan dalam kejuaraan ini terbagi dalam 5 babak dengan durasi waktu per babak maksimal 25 menit untuk babak 1 dan dibersingkat menjadi 10 menit saja untuk babak 2. 3, 4, dan 5. Adapun pemenang akan ditentukan berdasarkan sistem poin. Berdasarkan dengan jumlah poin terbanyak dari seluruh babak tersebut, berhak menjadi juara untuk menerima tropi dan sejumlah uang pembinaan. Terkait kejuaraan ini, bagian penelitian dan pengembangan Litbang Percasi Kabupaten Bojonegoro, David Prasetyo menyatakan, kejuaraan catur junior ini diselenggarakan untuk memunculkan bibit-bibit baru atlet catur berbakat yang handal di masa mendatang. Kejuaraan ini diselenggarakan rutin setahun sekali. Selain bekerja sama dengan lembaga sekolah yang berada di kawasan dekat perkotaan, kejuaraan yang sama juga akan dikembangkan dengan lembaga sekolah yang ada di pelosok desa atau daerah terpencil seperti wilayah kejamatan Ngeraho, Sekar, Repubulan, dan Temayang. Pihaknya berharap melalui event dan kejuaraan yang makin rutin diselenggarakan, maka akan membuat olahraga catur di Kabupaten Bojonegoro akan semakin berkembang dan berprestasi. Catur tingkat apa Pak? Ini tingkat SD dan MI Pak. Ini di kelas 1 sampai kelas 6. Putra sendiri dan Putri sendiri. Yang ikut banyak Pak? Ini lumayan banyak, ini sekitar 7 bulan ini Pak. Ini ada 52 Putra, 22 Putri. Tujuannya apa Pak? Tujuannya ini kita mencari bibit-bibit yang baru ini untuk atlet Bojonegoro ke depan ini lebih baik prestasinya. Sejauh ini perkembangan catur bagaimana Pak? Alhamdulillah ini perkembangannya sudah mulai banyak di masyarakat ini. Klub-klub di Bojonegoro sudah mulai tumbuh dan seawal ke depan percasi Bojonegoro akan lebih baik prestasinya. Dari Bojonegoro, Afrizal Ilmi melaporkan.